Alhamdulillah Alhamdulillah Suara azan Maghrib sudah terdengar Insyaallah Coba kita lihat sahabat semuanya Nah Disana ini Ini makanannya Nah ini ada Kurengan juga Tuh insyaallah ya Ini untuk Berpunca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Erwin Ismail Apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat Dan selalu melindungi dan diberi Rizki yang melimpah oleh Allah SWT Alhamdulillah Di sore hari ini Sekarang saya berada di Jabal Uhud Dan Coba kita lihat Sahabat semuanya Nah seperti inilah Suasana dan kondisinya Di Jabal Uhud Tuh coba kita lihatnya itu Jabal Uhud yang gunung Yang panjangnya itu 7 km Dan salah satu gunung Yang Kelak Akan dipindah ke surga Masyaallah ya Indah sekali Pemandangannya itu Dan ini Di bawah saya Adalah sungai Yang ada Di sekitaran Jabal Uhud ini Dan di atas Jabal Uhud ada Lapaz Allah juga Nah ini Kelihatan gak Itu Lapaz Allah ya Jadi itu tuh Bikinan Warga-warga Atau masyarakat Madinah Yaitu Lapaz Allah Dan Insya Allah ya Di Sore Kali ini Saya Mau Buka Puasa ya Tepatnya di atas Itu Jabal Rumat itu Kayaknya indah banget Dan sekarang Insya Allah Saya mau Nyari Makanan Di restoran Indonesia Di sana ada Restoran Indonesia Mengbeli nasi Nanti bukanya Makannya di atas Jabal Rumat ini Ya sahabat semuanya Dan sekarang juga Banyak sekali ya Para pejarah-pejarah Yang Mengabadikan momen Berjarah di Gunung yang Sangat bersejarah ini Jabal Rumat Dan Coba kita lihat Sahabat semuanya Di sini juga Ada tulisannya Mount Arumat Atau Jabal Rumat Gunung Rumat Bukit Rumat Insya Allah Sekarang Ini tuh Pelataran-pelataran itu Halaman-halaman itu Baru semua ya Sahabat semuanya Baru dibangun Dan insya Allah Sekarang Saya Mau ngajak Sahabat semuanya Untuk Jalan-jalan Sambil Ngabuburit ya Di Bulan Ramadan Ini Yang sangat indah ini Sahabat semuanya Dan itu Di depan saya Adalah Masjid Said Al-Suhada Jadi Masjid ini Dibangun Untuk Mengenang Para Suhada Uhud Yang meninggal Sahid Saat Terjadinya Perang Uhud Di masa lalu Insya Allah Insya Allah ya Dan itu di atas Banyak sekali ya Para pejarah-pejarah Yang Mengabadikan Momen Di tempat yang Sangat bersejarah ini Saya sudah Berada ya Di Dekat Halamannya Masjid Said Al-Suhada Dan sekarang Saya mau Ngajak Sahabat semuanya Khususnya yang selalu Setia Nonton video-video saya Mengajak Bersejarah dulu ya Kemakam Pamanabi Yang mempunyai gelar Asyadullah Asyadu Muhammad Rasulullah Singanya Allah Singanya Rasul Yaitu Makamnya Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya Yang dimakamkan di Jabal Uhud ini Tuh Sahabat semuanya Dan banyak sekali ya Para Jemaah-jemaah Yang berjarah Ke Makaman Suhada ini Masya Allah Coba kita lihat Sahabat semuanya Nah Disana itu Yang di tengah-tengah Ada Makam Nah itu tuh Makamnya Paman Nabi Yang bernama Saidina Hamzah Bin Abdul Muttalib Yang Meninggal Sahid ya Saat terjadinya Perang Uhud Ayo kita Ucapkan salam Kepada beliau Assalamualaikum Ahla diyarminalamu'minin Awal muslimin Wa inna insya'allahu Bikum lahikum Nasrullah Walakumul afiyah Semoga Salam kita didengar ya Oleh beliau Ahli kubur Dari kaum Muminin Dan kaum muslimin Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi Selamatan pada kami Dan kalian Amin Ya Rabbul Amin Tuh Sahabat semuanya Suasananya itu Seperti ini ya Di pemakaman Suhada Uhud Dan ini di depan saya Masjid Suhada Uhud Yang Masjid Yang dibangun ya Untuk Mengenang Para Suhada Uhud Yang meninggal Sahid Saat terjadinya Di perangan Uhud ini Masjid 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 Sahabat semuanya Suasana Dan Kondisinya itu Ramai banget Banyak sekali Para pejarah Pejarah yang Berjarah ke makam Suhada Uhud Dan mengitari Suasana Keindahan Di Jabal Uhud Ini Dan insyaallah Nanti Sahabat semuanya Saya akan buka Puasa Di atas Jabal rumah ini Dan Sambil nunjukin juga Seperti apa Suasananya Pasti indah banget Nanti maghrib Pokoknya Videonya ditonton Sampai selesai Sahabat semuanya Jadi sekarang itu Saya mau Beli makanannya Untuk buka puasa Di Restoran Indonesia Yang tepatnya ada Di Jabal Uhud Di sini Ada restoran Indonesia ya Nanti saya akan Unjukin Seperti apa Restoran Indonesianya itu Sahabat semuanya Di sini juga Ada yang Jualan Sejadah Ini sejadah Ini sejadah 15 rial Insya Allah 15 rial 25 rial Murah Syukur Kita lanjut lagi Ke sini Nah biasanya Kalau pedagang-pedagang Gini Kalau ada Satpol PP Nya Arab Nanti ini bisa Diangkut ya Tapi mudah-mudahan Jangan ya Karena beliau juga Mencari rezeki Kita doakan Insya Allah Ini Jabal Uhud Yang Pemandangannya Subhanallah Indah banget ya Sahabat semuanya Dan saya takkan Pernah bosan Untuk mendoakan Siapa saja Yang selalu Setia Nonton Video-video Erwin Ismail Saya doakan Mudah-mudahan Bisa berjarah Ke gunung Yang sangat bersejarah Ini Gunung Yang Pernah disabdakan Oleh Nabi Gunung Yang kelak Insya Allah Akan dipindah Ke surga Insya Allah Dan Alhamdulillah Sekarang saya Sudah berada Di dekat Restoran Indonesia Dan disini juga Ada Peta ya Peta Di Sekitaran Jabal Uhud Ini Peta saat Terjadi Perang Uhud ya Dan seperti ini Gambarannya itu Dan ini Jabal Uhud Dan Ini Jabal Rumat Dan ini Disini itu Ada Sekolahan Yang namanya itu Sekolahan Hamzah Bin Abdul Muttalib Sekolahan ini Atas nama Paman Nabi Yang meninggal Syahid Yaitu Madrasah Hamzah bin Abdul Muttalib Ini Dan Sekarang Saya lanjut lagi Kesana Nah disana ada Restoran Indonesia Sudah Kelihatan disini Restoran Indonesianya itu Insyaallah Dan seperti ini Sahabat semuanya Suasana dan kondisinya Di Jabal Uhud Dan sekarang Menunjukkan Pukul 5 Lebih 4.3 Sekitar Satu jaman lagi Akan berbuka Puasa Insyaallah Dan ini Parkiran Bus ya Sahabat semuanya Nah Alhamdulillah Sahabat semuanya Dan sekarang Saya sudah Berada ya Di Restoran Indonesia Dan tadi Saya sudah Jalan-jalan Disana Mengitari Masjid Suhada Pemakaman Suhada Dan Jabal Rumat Dan sekarang Saya mau Nyari makanan ya Untuk buka puasa Di Seran Asia ini Apa aja Menunya nanti Saya beli Dan saya akan Buka puasanya itu Di Jabal Rumat Disini Masjahallah Di pinggir jalan Seperti ini Disediakan Sejadah Untuk Sholat Masjahallah Dan sekarang Juga Saya Ditunggu Sama Subscriber Yang sekarang Sudah menjadi teman Masjahallah Gimana kabarnya Sehat? Alhamdulillah Mereka sehat Duduk dulu ya Masjid Jam lagi Jam lagi ya Jam berapa Tadi ke sini? Tidak lama sih Belum menitan Belum menitan Dan insyaallah Nanti kita mau buka puasanya Itu di Jabal Rumat Di atasnya Boleh? Boleh Ayo Masih Makanan ya Insyaallah Dan coba kita lihat Sahabat semuanya Nah ini ya Restoran Indonesia yang ada Di Jabal Rumat ini Di Jabal Uhud ya Medina Asia Restoran Fasilitasnya Bagus juga Di sini Bersih Nyaman Dan Insyaallah Saya mau beli makan Di dalamnya Nanti buat buka Restoran Asia Namanya itu Medina Asia Restoran ya Tepatnya itu Di Jabal Uhud Nah sekarang kita masuk Lihat Tuh Di sini ada Apa aja ini Makanan Indonesia Wah ini ya Dapurnya itu Masyaallah ya Ini pekerjanya Orang Indonesia semua Tuh Ini makanannya Nah ini ada Gorengan juga Masyaallah ya Segar banget nih Nasinya Ini ada Pisang Ada Apa ya Tongkol Tuh Tuh ada apa itu Gak tau namanya itu Kayak Daging sapi lagi Kita lanjut ke sini Sahabat semuanya Insyaallah Ini kasirnya Dan ini udah pesen Ini segini Berapa harganya Cuman 65 real 65 real ya Insyaallah Mantep Nanti kita bukanya Di Jabal Uhud Kita lihat sini yuk Tuh Insyaallah ya Ini Untuk Berbuka puasa Di Kota Suci Madinah Ada pemilik Restoran juga ini Safe Namanya siapa Pak Haji Umar Umar ya Masyaallah Ini baru Baru ya Restorannya itu ya Baru 4 bulan ya Masyaallah Nah untuk Jamah Umroh Yang diarah ke Jabal Uhud Jangan lupa Mampir ke Medina Asia Restoran ya Tepatnya ini Didekat Masjid Al Suhada Masyaallah Dan Sekarang Saya mau Jalan Dari Restoran ini Ke Gunung Rumat Yang ada disana Dan disini juga Ada Mengadakan Buka Bersama lagi Tuh Sahabat semuanya Insyaallah ya Ini para Pekerja-pekerja Yang Sebentar lagi Akan Buka puasa Ya Disini Dan itu Ini tuh Makanan itu Gratis semuanya Sahabat semuanya Insyaallah ya Dan coba kita lihat Sahabat semuanya Sekarang Pukul Enam ya Lebih Tiga belas Dan sebentar lagi Di Masjid Sayyid Al Suhada Ini akan Mengadakan Buka Bersama ya Jadi Kalau di Arab Saudi Di setiap masjid Pasti akan Mengadakan Buka Bersama ya Kalau di bulan Ramadan Tuh Masyaallah Ini pemandangannya Jam segini Masyaallah Indah banget Dan pemandangan Disana juga Di Pemakaman 70 Suhada ini Masyaallah Indah banget Dan insyaallah Sekarang Saya akan Buka Puasanya itu Di atas Jabal Rumat Ya sahabat semuanya Dan semoga saja Ya di video kali ini Bisa Mengobati Rasa rindu Sahabat semuanya Yang dulu pernah Berjarah Dan menginjakkan kaki Di Jabal Uhud ini Dan berjarah Ke Jabal Rumat Ini Sahabat semuanya Masyaallah Ini ada yang Ngasih ini juga Jadi kalau di bulan Ramadan Ini banyak Para jemaah-jemaah Yang mencari Pahala Membagikan makanan Insyaallah Ini dikasih tamis Kayak-kayak apa Ini ya Dan insyaallah Sama Kang Lukman Ini Tadi Sudah janjian Di rumah Dan sekarang Sudah Ketemu Di Gunung yang Ada di surga ini Jabal Uhud Insyaallah Kalau dari Rumah Kang Kesini berapa menit 10 menitan 10 menitan ya Beliau itu Kerjanya itu Di Apa Pijat ya Pijat terapi Pijat terapi Masyaallah ya Dan Sekarang Saya akan langsung Naik ke atas Nyari tempat yang Enak ya Untuk buka puasa Masyaallah Sahabat semuanya Dan Disinilah ya Jabal Rumat Pernah ditempatkan 50 pemanah Yang didimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di Bukit ini ya Ini dia Oh Airwin Senai permuslimin Berdirinya ya Iya Dan Pemandangannya Masyaallah Tawarakallah Indah banget Sahabat semuanya Gitu Pemakaman Suhada Masjid Suhada Ini di bawah Pelataran Banyak sekali Para jemah-jemah Yang sebentar lagi Akan Buka puasa Tuh Disana Masyaallah Ameh banget Ameh banget ya Dan Sekarang kita Cari Tempat yang enaknya Di atas nih Insyaallah Kita Ke atas Alhamdulillah Sahabat semuanya Tuh Pemandangan Jabal Uhud Di Jabal Rumat ini Masyaallah Indah banget ya Disana ada Istana Raja Disini bus-bus Sapko Masyaallah Indah banget Pemandangannya Nah Alhamdulillah Sahabat semuanya Dan Sekarang Saya akan Berbuka puasa ya Tepatnya Di Jabal Uhud Dan coba kita lihat Masyaallah Pemandangannya Sangat Indah Sekali Menyejukkan Mata ya Pemandangan Di Jabal Uhud Dan sekarang Menunjukkan Pukul 6 Lebih 27 Dan sekarang Saya Makannya itu Tadi sudah pesen Disana Di Rasa Orang Indonesia Ya Makanan Tadi pesen Ini Dua Nasi Uduk Masyaallah ya Nasi Uduk Terus Sama Ini Cendol juga Dan tadi Ada yang ngasih Di jalan Ini sama Roti tamis Dan ini Sama teh Panas juga ya Masyaallah Dan Saya untuk Pertama kalinya Yang mau Ngadain Buka Bersama Di Jabal Rumat ini Masyaallah Alhamdulillah Suara azan Maghrib Sudah Terdengar Dan sekarang Saya bukanya Sama ini Sahabat semuanya Nasi campur ya Dan minumnya Sama ini Sama Es Cendol Ini tempatnya Di Jabal Uhud Masyaallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alakasumtu Habikamantu Walarijiki Kapertu Dirahmatika Yarahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Segar banget Wah Kang Lukman Makannya sama apa nih Kang Lukman Sama nasi campur Ada layamnya Ada dagingnya Tuh Ada Kentang Sambal Tempe Sama nasi Mantap bukanya Kang Lukman Udah berapa kali buka Puasa di Gunung Uhud ini Baru kali ini Baru kali ini ya Berarti sama ya Pengalaman pertama ini Dan sekarang kita buka puasa dulu Pokoknya untuk subscriber ya Selamat Berbuka puasa Alhamdulillah ya Sahabat semuanya Bukanya sudah selesai Dan mohon maaf sekarang Gelap ya Karena Hari ini udah maghrib Dan insya Allah Saya akan melaksanakan Solat maghrib Di Masjid Suhada ini Barang sama Kang Lukman Masya Allah ya Kang Lukman Ini menjadi Momen yang Tak akan pernah terlupakannya Bisa buka Puasa di Jabarumat ini Alhamdulillah Masya Allah ya Dan Sekarang saya mau langsung Salat maghrib Di sana Alhamdulillah dan tadi Sudah hudu Di sana ya Sahabat semuanya Dan Insya Allah Sekarang saya akan Melaksanakan Salat maghrib Di Masjid Suhada Uhud ini Dan Saya akan tunjukkan Seperti apa Dalaman Masjid Syed Suhada Uhud ini ya Tuh Dan seperti ini Dalamannya itu Masya Allah Luas banget ya Sahabat semuanya Indah banget Ornamen-ornamennya itu Tuh Nah seperti ini Dalaman Masjid Syed Al-Suhada Uhud Insya Allah Ini tempat-tempat Al-Quran Al-Quran Insya Allah Dan sekarang saya mau Salat dulu Video ini tutup dulu Dan sampai lagi setelah Beres salat ya Assalamualaikum Maghrib sudah selesai Dan sekarang Saya sudah ada di Pelataran Masjid Suhada ini Dan coba kita lihat Masya Allah Tahu wa ta'ala ya Suasana Dan kondisinya itu Ramai banget Di sini juga Banyak Sekali para Jemaah yang Baru Selesai Suat maghrib Berbuka puasa Dan di sini juga Banyak yang Jual Seperti Es krim Ini Ada es krim Ada Yang jual Tamis juga Tuh Ini Di depan Masjid Suhada ya Nah oke Sahabat semuanya Alhamdulillah Di video kali ini Tadi sudah Berbuka puasa Di Jabarumat ya Masya Allah Pengandangannya Udah banget Dan sekarang juga Saya tidak sendirian Ditemani Sama Pak Lukman Sama Pak Lukman Gimana perasaannya Kang Buka puasa Di atas Berkesan banget Ini pengalaman pertama saya Dalam seumur hidup Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Yang bisa Buka puasa Di Jabarumat Nah oke Sahabat semuanya Cukup sekian saja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Yang kalian suka Sama videonya Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh